Intro Media sosial Instagram tengah dihebohkan oleh postingan politisi atau senator Australia Pauline Hansen Lewat akun Instagramnya at senator Pauline Hansen yang juga diunggah ke kanal Youtube Ia diduga menghina Bali Dengan menyatakan bahwa Bali banyak sapi bebas berjalan di mana-mana Sehingga banyak kotoran sapi bertebaran di jalanan Dan orang-orang berjalan di atas kotoran sapi tersebut Unggahan ini dikomentari puluhan ribu netizen yang menepis pernyataan senator tersebut Menangapi unggahan itu Ketua Bali Tourism Board atau BTB Ide Bagus Agongparta Adyana mengaku tidak ambil pusing dengan pernyataan tersebut Pihaknya mengaku tidak khawatir Lantaran pemerintah Australia telah melakukan berbagai cara Untuk mengantisipasi wabah penyakit mulut dan kuku Dan menuding politisi tersebut hendak menaikkan popularitasnya Pria yang akrab di sapa Gus Agong ini meminta para pengusaha industri Pariwisata Bali tidak berlalu khawatir Pasalnya ia baru saja bertemu dengan konsulat Australia di Bali Dalam pertemuan itu pemerintah Australia dikatakan tidak mempermasalahkan hal tersebut Menurut Gus Agong Pemerintah Australia tidak melarang menyetop atau menunda warganya untuk datang ke Bali Namun saat kembali ke Australia harus mengikuti aturan yang dibuat pemerintah setempat Gus Agong memaparkan ketika PMK merebak di Bali pada Juni lalu Wisatawan manca negara asal Australia justru tercatat paling banyak mengunjungi Bali Bahkan Australia menuduki peringkat pertama dengan jumlah kedatangan 61.855 terbanyak di bulan Juni 2022 Hal ini membuktikan meski kasus PMK di Bali merebak Tak menyurutkan minat wisatawan manca negara termasuk Australia datang ke Bali Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton!